Terima kasih Pemirsa Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan kembali kita lanjutkan informasi Pemirsa walau tidak melakukan pembelajaran secara tak temuka dan terpaksa belajar dari rumah karena pandemi COVID-19 ternyata tidak menyurutkan semangat belajar murid pelompok bermain Istiqlal Jakarta. Mereka tetap menjalankan ibadah puasa dan juga menjaga silap rahmi dengan teman seusianya. Metode pengajaran yang edukatif mampu membuat anak usia dini tetap belajar dengan aman dan menyenangkan melalui kegiatan pesantren Ramadan. Yang penasaran seperti apa keunikan pembelajaran agama yang menyenangkan bagi anak-anak berikut liputan Olivia Anandita dan juga Juru Kamera Levi Wardana. Memperkenalkan pendidikan agama sejak dini melalui kegiatan pesantren Ramadan di masa pandemi memiliki tantangan tersendiri tidak hanya bagi pendidik tetapi juga bagi orang tua dan murid dengan kecakapan penggunaan teknologi, pembelajaran jarak jauh melalui internet. Pesantren Ramadan Istiqlal yang biasa dilakukan di Masjid Istiqlal Jakarta, kali ini berbeda dari sebelumnya. Dua kali Ramadan terpaksa harus belajar secara daring karena pandemi COVID-19 membuat pendidik kelompok bermain Istiqlal berinovasi membuat pembelajaran agama jarak jauh yang menyenangkan walau hanya dari rumah. Kegiatan pesantren Ramadan Istiqlal memperkenalkan kelompok bermain usia dini 2 hingga 4 tahun seperti belajar berpuasa, sholat tarawih, kelas Qur'anik, kata cara sholat idul fitri hingga ilmu pengetahuan, seni dan kerajinan tangan dengan cara yang menyenangkan sehingga mudah dipahami oleh anak usia dini. Kegiatan pada tahun ini tentu ada penyesuaian karena program pendidikannya juga melalui daring ya dalam jaringan jadi pendidikannya jarak jauh tidak dilaksanakan di sekolah secara langsung tentu kegiatan pesantren Ramadan pun ada penyesuaian gitu namun tidak mengurangi esensi dari isi pesantren Ramadan tersebut karena di dalamnya tetap anak-anak dilatih untuk bagaimana mengenal kuasa kemudian apa saja yang dilakukan sebaiknya pada saat bulan Ramadan kemudian nanti pada saat mau bulan lebaran gitu ya itu apa saja yang harus dipersiapkan itu tetap kami sampaikan untuk anak-anak. Pendekatan metode belajar melalui sarana permainan dan alat peraga mampu menciptakan keceriaan dan meningkatkan perkembangan tumbuh kembang anak. Di sana menggunakan metode sentra dengan berbagai macam sentra yang kami kenalkan ada sentra sensorimotor, sentra memperan, bahan alam, olah tubuh, sentra agama, dan lain-lain. Nah untuk pada saat kegiatan online ini memang agak sedikit berbeda ya kak ya karena kegiatan kami ini dilakukan secara online jadi kami tetap mengenalkan berbagai macam kegiatan tapi sentra-nya kami rubah ke dalam kelas-kelas yaitu kelas kur'anik, kelas science class, dan satu lagi kelas art and craft. Tidak hanya itu, pembelajaran keagamaan secara daring menjadi lebih menarik dengan melibatkan peran orang tua untuk mendampingi kegiatan belajar dan bermain serta mampu meningkatkan kecerdasan emosi pada anak. Sangat terbantu sekali sih Alhamdulillah, jadi memang kegiatannya diajarkan gimana anak-anak diperkenalkan caranya puasa seperti apa, kemudian cara sholat tarawih seperti apa, seperti itu, sama hukumnya kayak gimana sih buat anak-anak kalau puasa itu, jadi udah mulai diperkenalkan nih walaupun belum wajib sama anak-anak tapi harusnya jadi udah tahu ya puasa itu apa gitu. Murid pesantren Ramadan Istiqlal tetap bisa menjaga silaturahni dengan bermain dengan teman-temannya walau hanya di rumah saja dengan kegiatan yang menyenangkan dan edukatif. Arsi seneng gak belajar di sini, kelompok bermain di rumah sama mama? Seneng gak? Seneng. Seneng ya? Belajar apa aja? Belajar apa aja? Sholat deh. Sholat. Terus, selalu lagi. Tadi bikin apa tuh tadi Arsi? Bu? Bu. Diharapkan dengan pembelajaran keagamaan secara daring, dengan metode bermain, mampu mengembangkan potensi anak usia dini untuk memahami agama, serta mengasah kreativitas dan menumbuhkan rasa tanggung jawab anak sedari dini. Dari Jakarta, Alivi Anandita, Levi Wardana, Metro TV.